Worklist Metro Bekasi Kota berhasil melakukan ungkap kasus pembajokan yang mengakibatkan satu korban tewas anak di bawah umur berinisial MEH 16 tahun dalam aksi tawuran antar pelajar di Bekasi Selatan. Kejadian yang berawal bentrokan tawuran antar pelajar dalam kelompok yang menamakan kelompok WT dan NMVZ dan terdapat kabungan kelompok lainnya yaitu Anfol, Rumpis, dan Golai di wilayah Kayu Ringin Jaya sekitar Jalan Kasuari, Bekasi Selatan. Pada Seri 26 September 2022, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Bankian Barat. Simak video selanjutnya. Selamat sore, rekan-rekan. Jadi hari ini kita akan merilis peristiwa di mana cukup memperhatinkannya. Kembali lagi terjadi peristiwa tawuran yang beribatkan anak-anak pelajar mengakibatkan korban meninggal dunia. Di mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 pada pukul 23.45 di daerah Kayu Ringin, wilayah Kecamatan Bekasi Selatan. Kejadiannya adalah ada dua kelompok yang berisi atau beragotakan anak-anak usia pelajar dan memang statusnya adalah pelajar. Satu adalah kelompok atas nama warte dan kelompok kedua rumpis. Ini berjanjian dengan menggunakan medsos, Instagram, bertemulah di lokasi atau di PKP yang mana kemudian terjadi bentrok di sana. Ada pun peristiwa tersebut, tadi yang saya sampaikan, memakan korban satu orang terkena luka bacok khususnya dengan senjata tajam jenis curit di bagian dada kanan. Ya sehingga korban saat itu berbocengan sejumlah empat orang. Kebetulan korban berada di paling belakang, kena sabet, tapi masih terus mencoba melarikan diri ya dari kejaran kelompok yang satunya. Ketujutnya kelompok pelaku adalah kelompok warte. Sehingga pada saat di perjalanan si korban merasa sakit, bicara dengan teman yang di depannya. Dan bertukar, diapit, langsung dibawa ke rumah sakit oleh si teman korban. Sehingga di rumah sakit, ternyata tidak terjadi. Terima kasih telah menonton!